Wah, ada mobilnya Xiaomi di sini. Nah, halo, ada robotnya Xiaomi. Ya ampun, bisa backflip. Luar biasa. Tablet Xiaomi bisa pakai AI juga. Waduh. Ya, saya sekarang sudah di MWC. Barsona bersama dengan Xiaomi. Dan kita akan lihat di dalam bootnya isinya apa saja. Yuk, ikut sama saya. Oke, ya sudah. Kita langsung masuk ke boot Xiaomi. Oh, ya. By the way, ini semua video dibuat dengan Xiaomi 14. Saya tidak menambah mikrofon apa-apa. Tidak menambah gimbang. Tidak menambah apa-apa. Cuma pakai handphone saja. Jadi, liputan kali ini full. Pakai Xiaomi 14 sampai mengedit-editnya. Oke, ini lampu yang menarik banget ya. Coba kita tes. Saya coba begini dulu. Di redupin. Dia meredup. Lebih terang. Mungkin kurang gitu kelihatan. Ini bisa meredup, bisa lebih terang lagi. Gini. Kalau saya begini. Tak. Terus saya mau ajak dia ikut. Let's. Oke. Oke. Nah, sekarang dia nurut nih. Set. Ikut. Karena. Oke, hadap sini lagi. Oke, berhenti. Sudah, berhenti. Oke, good job. Good job. Senang dia. Karena dia juga good job. Kemudian di sini ada Xiaomi smart speaker. Ada Xiaomi mesh system. Ada Xiaomi. Ini apa nih? TV box. Mi TV Q1. Terus ada smart speaker lagi. Dan itu ada Wi-Fi nya. Xiaomi juga di situ. Kalau kita lanjut ke belakang sini. Ini ada yang menarik. Di sini ada. Excuse me. Oke. Di sini ada smart blender. Ini blender nya. Kemudian ada rice cooker di sini. Lalu ada smart air fryer. Dan ini ada smart cooking. Smart cooking robot. Kita lihat di sini. Smart cooking robotnya seperti apa. Wow. Jadi di smart cooking robot ini. Ini touchscreen ya. Ini ada menu. Ada resep di sini. Jadi kita bisa langsung baca resep di sini. Di sini sudah kasih tahu. Harus masukin apa ke dalam sini. Dan kapan masukin yang. Keren. Lalu ada microwave oven juga di sini. Lanjut lagi. Kita lihat ada apa di sini. Oke. Di sini. Ini Xiaomi mesh system AX3000. Ya. Kemudian. Ada Xiaomi grooming kit pro. Buat jenggot-jenggot mungkin ya. Lalu ini ada mesin cuci. Mesin Xiaomi. Biasanya ini adalah mesin cuci dan pengering nya. Oh betul. Nih. Mijia dual drum washer dryer 15 kg. Lalu kalau kita berada ke bawah sini. Di sini ada Xiaomi robot vacuum X20 Plus. Lalu ada Xiaomi vacuum cleaner G10. Lalu. Oh G10 Plus. Dan ada Xiaomi W10. Di sini. Vacuum cleaner. Kemudian. Oke. Ini satu yang baru ya. Jadi kita bicara ada satu handphone dengan tablet nya Xiaomi. Kita pencet di sini. Ini handphone harusnya nyambung nanti. Tuh. Nyambung. Bener gak nyambung? Bener ya. Nyambung ya. Tapi bisa begini juga. Tuh. Bisa begitu juga. Sekarang kalau kita buka kamera. Misalnya. Nah. Kita buka kamera. Tuh. Kanan. Kiri. Kanan. Nyambung. Lalu. Kalau saya. Saya matikan begini. Tuh. Ya. Bener-bener bisa. Ini kita juga bisa drag and drop. Oke. Lanjut lagi. Teralih ke demo yang di sini. Ini adalah. Semua. Xiaomi. Xiaomi. Smartphone yang pernah ada. Oh. 13T. 13T Pro. 13. 13 Pro. 13 Ultra. Kemudian ada. 12S Ultra. Mungkin udah pernah lihat. 12S Ultra. Ya. Yang tidak masuk ke Indonesia tentunya. Dan. Ini semua smartphone. Smartphone lah. Pada dicoba-cobain semua di sini. Nanti kita lihat lagi ya. Tempat lain ya. Tapi yang menarik. Ada yang satu ini nih. Ini adalah. Xiaomi Mix. Fold 3. Yang baru. Tidak diluncurkan di luar China. Cuma buat di dalam negeri aja. Sayang ya. Harusnya ini masuk ke Indonesia nih. Tipis. Gitu. Enak nih. Yang genggamnya nih. Enak banget. Terus. Saya kesulitan mukanya. Tidak. Tidak. Nah. Yang menariknya lagi. Di sini. Nah. Dikasih lihat nih. Kalau dibuka seperti apa bentuknya. Kayak begini nih. Si. Mix. Fold 3. Tipis ya. Gak dari atas. Suari itu ada. Sinar-sinar. Tapi sudahlah. Mungkin begini lebih membantu. Bisa lihat. Dibuka seperti itu. Baterainya ada 2. Bisa kaitan semuanya di sini. Kemudian di sini ada Xiaomi 14. Tapi ini kita udah keluarkan preview-nya. Oh. Pas lagi sama. Warna putih seperti yang dalam preview. Yuk. Nah. Kalau ini adalah Xiaomi 14 Ultra. Ini yang paling hebatnya di sini. Ya. Pakai Leica lens tentunya. Dan ini lensa yang sebelah sini ini. Sudah bisa buka-tutup aperture. Atau diafragma. Atau bukaannya. Bisa dibuka-tutup. Dan presisinya tinggi sekali. Di 0,01. Ini menarik banget. Dan itu adalah lensa. Dengan sensor 1 inci. Jadi harusnya ini adalah smartphone dengan kamera yang mantep banget ya. Ya. Tapi. Kita gak bahas lebih lanjut lagi. Kita gak tau ini masuk ke Indonesia atau enggak. Bisa lihat di sini. Dia punya lensa Sumi Lux. Ya. Dan bukaannya lebar-lebar semua. Misalnya. Tulis di sini ya. Nah. Satu incinya yang kamera utamanya ini 1,63 sampai f4. Staples loh ini. Jadi betul-betul kembukanya tuh. Wah. Kayak kamera biasa lah. Gitu. Dia juga punya 75mm. Dan punya 120mm. Dan tentunya ada ultra wide juga. Dan yang lagi dimainkan di situ adalah aksesorisnya. Ini bentuknya memang jadi membuat dia seperti kamera ya. Si apa. Ultra ini jadi seperti kamera. Bisa dibuka pasang bezelnya seperti itu. Tuh. Bezel bisa dibuka pasang. Kemudian dia ada juga gripnya. Seperti ini gripnya. Ya. Ini gripnya tuh. Jadi ada tombol setengah pencetnya juga ada buat auto focus. Seperti buat kamera biasa. Terus ada buat ini dialnya di sini. Ada buat kamera sendiri. Buat rekaman video sendiri. Dan ini ada baterainya spesial di sini. Dan USB tetap di pass through ke sini. Bisa lihat di sini. Ini bisa diganti-ganti ya ringnya. Variable aperture. Nah itu bisa macam-macam lah. Bisa diganti-ganti. Bisa ada yang warna itu. Bisa ada yang warna ini juga. Keren. Oh iya otomatis ring itu bisa memudahkan kita untuk masang filter atau tambahan-tambahan di depan kameranya. Ini adalah Xiaomi Pad 6S Pro yang baru aja diluncurkan. Dan ini lumayan besar. Layarnya ada di 12,4 inci. Banyak banget yang nanya. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 2. Kemudian dia sudah super 120W hyper charge. Dengan baterai 10.000 mAh di sini. Speakernya ini tidak kurang dari 6 speaker. Sudah support Dolby Vision dan Dolby Atmos juga. Tentunya dia pakai HyperOS. Dan ada stylusnya juga di sini. Oke, kita lanjut lagi. Smartband 8 Pro. Nah ini lengkapnya ya. Ada yang warna hitam, pakai karet. Lalu ada yang warna putih atau bermuda nih ya. Warna navy. Nah kalau yang ini dia bahkan pakai skulit ya. Pakai leather di sini. Lalu ada strapnya pakai enato strap gitu. Pakai kain di sini. Kemudian, eh jatuh. Kemudian ada juga yang milanis begini ya. Jadi, keren ini. Wuh, buat cewek-cewek mungkin. Atau kalau ada cowok-cowok yang mau pakai juga, bisa juga. Ya, untuk kamu lihat display-nya. Dia pakai 1,74 inci. Ringan banget. Dijanjikan bisa 14 hari. Dan 5 atmosfer water resistant. Dan sudah punya GNSS. Berarti ada GPS-nya lah ya gitu. Ini juga paling baru yang hadir selama di acara MWC ini. Tentunya di sini juga ada smartband 8 yang datang dengan warna-warni macam-macam juga. Di sini ini yang 1,62 inci AMOLED ya. Tentunya ini bukan versi Pro. Seperti yang tadi versi Pro. Ini versi biasanya layar lebih kecil. Lalu ini adalah Xiaomi Watch 2. Watch 2 ya. Ini pakai Wear OS tentunya. Ini pakai Android di dalamnya di sini ya. Ada macam-macam versi warna-warnanya doang ya. Beda-beda. Ada yang kulit, ada yang strap-papai kain juga. Sama ada, ya ini kulit warnanya beige gini atau putih ya. Jadi ini dijanjikan bisa bertahan 65 jam. Dengan 32 storage, 32 giga storage. Lalu dia bisa ada 12 channel advanced health monitoring technology. Ya, ini harusnya akan jadi opsi yang terjangkau. Dan menarik sekali karena ini masih pakai Wear OS. Jadi lengkap fiturnya. Cuma ya, kita nggak bisa berharap dia 14 hari tentunya kalau pakai Wear OS ya. Oh ya, untuk chip dia pakai Snapdragon tentunya. W5 Plus Gen 1 wearable platform. Dan ini adalah varian-varian dari Xiaomi Watch S3. Ini bukan pakai Wear OS ya. Tapi lihat, ini semua datang dengan bezel yang bisa dicabut pasang. Nah, iya bezel bisa dicabut pasang. Ini ada yang putih, hitam, ada yang hijau, ada yang kuning. Yang kuning ini juga bisa dicabut, bezelnya bisa ditukar-tukar nih ya. Dan ada yang biru, ada yang, wah bezelnya ada yang keren nih. Warna-warni di sini bezelnya menarik. Ini menjanjikan battery life-nya bisa 15 hari dan sudah support GPS atau GNSS juga. Kalau ini adalah versi ngotaknya ya. Nah, bisa gitu. Ini versi kotaknya nih dari yang tadi nih ya. 1,97 inci AMOLED bisa tahan 20 hari baterainya. Nah, again ini bukan Wear OS, ini pakai Pro Pie 3 OS-nya dari Xiaomi sendiri. Tentunya ada TWS juga, ini adalah Buds 5 Pro. Sudah certified Hi-Res Audio. Katanya pakai coaxial dual driver dan sudah support LDAC atau LDAC ya. Noise cancelling juga sudah ada di sini tentunya. Bisa lihat ini warnanya agak beda ya. Nah, gitu bentukan dalamnya. Ya, soalnya ini Buds 4 Pro ada juga di sini dipajang. Keren ya ini ya. Dibukanya, nah langsung kelihatan begitu. Nih, lebih elegan lagi ya. Buds 4 Pro. Ah, di sini ada Redmi Note 13 Pro dengan 200MP OIS triple camera system. Ini sudah masuk ke Indonesia atau sedang akan masuk ke Indonesia. Akan diumumkan segera kalau pada saat video ini dibuat. Sudah IP54, 120Hz, 67W turbo charging ya. Baterinya di sini tertulis 5100 mAh. Besar juga yang satu ini. Ada yang lain lagi, mari kita lihat lagi. Redmi-Redmi yang lain. Nah, ini versi lebih Pro-nya lagi. Kenapa? Karena Pro-nya pakai Plus. Ya, Redmi Note 13 Pro Plus di sini. Ya, oke. Ini sudah 200MP, 120Hz juga. IP68, Corning gue adalah Glass Victus. Di sini 120W hyper charge. Oh, lengkap ini kameranya nih. Nice ya. Paling suka nih, curve display dia. Nah, ini desainnya premium sekali kalau yang ini. Jadi kalau yang tadi disekannya cuma kotak-kotak doang. Kalau ini premium desain. kelas Redmi Note tapi udah premium desain. Keren. Ini juga harusnya hadir ke Indonesia ya. Ini menarik. Ini generatif AI. Ada gambar-gambar kayak gini. Kita pencet. Lalu, wait a second. Terima kasih watercolour. Coba kita coba watercolour atau kartun. Kartun deh ya. Coba ya. Kita start di sini. Add a description. Pilih. Lalu. Coba kita tunggu dulu sebentar. Jadinya begitu. Disney-like kartun. Jadi generatif AI berdasarkan dari sketching kita. Ini udah ada di dalam HyperOS. Gak bentuk AI art ini namanya. Dipasang di Xiaomi Pad 6S Pro. Dan kita sampai ke start of the show. Ini adalah Xiaomi SU7 Max. Ya, ini adalah mobilnya Xiaomi. Mobil listriknya Xiaomi. Dan ini belum dijual. Kita belum tahu harganya. Kita belum tahu detailnya. Ditanyain di telepon belum dikasih tahu ya. Ada logo Mi-nya di situ. Waduh. SU7 Max. Ini kenapa SU7 belakangnya pakai Max ya? Yaudah lah ya. SU7 lah. Itu. Saya dilihat sini. Keren banget. Majestic. Mobil listrik. Di sini dia udah bisa jalan 800 km. Kemudian coefficient drag-nya itu cuma 0,195. Dan dia punya fast charging 800 volt. Itu aja yang kita kasih tahu di sini. Bahkan masuk pun masih belum bisa. Tapi intip-intip sedikit di dalam. Kita bisa lihat itu ada layar gede banget di situ. Ya, ada layar gede di tengah-tengahnya. Keren sih kayaknya nih. Tapi kalau ini Xiaomi terus harganya terjangkau. Wah, mantep juga kayaknya ya. Nah, ini dari sisi belakangnya bisa dilihat. Ini masih pakai Aksara China di sini. SU7 Xiaomi. Sleek ya. Menurut kalian nih mobil bentuknya mirip seperti apa? Banyak yang bilang seperti ini, seperti itu. Bisa dilihat ini sensor juga ada di mana-mana. Di bawah itu ada sensor. Kemudian di samping sana itu ada sensor-sensor juga. Ya, seperti biasa lah di bawah KCS9 juga ada sensor. Lengkap sensornya. Di atas ini juga ada sensor. Ya, memang mobil listrik modern lah yang satu ini. Semoga harganya ala-ala Xiaomi juga. Alias terjangkau. Ya, ini Xiaomi CyberDog 2. Ya, lucu ya. Si anjing Cyber ini. Robot anjing ini. Bisa backflip segala. Ini lihat, backflip sampai 3 kali. Mantep kan. Jadi, memang rancangannya udah baru banget. Kekinian banget. 2024 banget. Nah, kalau kalian kira-kira mau punya ini buat piaraan nggak? Dan tentunya di sini ada Poco juga. Sudah dari Xiaomi. Tapi tidak ada yang baru di sini. Kenapa? Karena yang paling baru adalah Poco X6 Pro. Buat kalian-kalian yang nanya soal Poco F6. Rumor. Pada saat video ini buat itu hanya rumor ya. Adanya X6 Pro. Mau di Eropa. Mau di Amerika. Mau di mana negara-negara canggih. Yang menurut kalian itu jauh lebih hebat dari Indonesia. Tidak ada juga. Sama kayak di Indonesia. Di sini bahkan ada skuternya Xiaomi. Tidak ada yang pakai nih. Ini adalah Xiaomi Elector Scooter 4 Ultra. Ini yang Ultra. Yang Pro-nya ada nggak bang? Lebih murah dong harusnya yang Pro-nya. Atau Pro Plus mungkin. Ya. Ada skuter juga di sini ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Yang ada di dalam bootnya Xiaomi di MWC 2024. Gimana? Kalau menurut kalian sendiri. Mana yang paling menarik di antara semua yang dipamerkan di dalam boot Xiaomi tadi? Ya. Tulis di kolom komentar. Oke. Sampai sini dulu. Saya Diri Ilvan. Jakarta Ibu TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.